Permasalahannya adalah pada PP tentang perizinan nuklir reaktor, yaitu PP nomor 2 tahun 2014, di situ ada pada pasal 6, ada klausul yang mengatakan bahwa untuk reaktor yang komersial harus sudah mendapatkan izin sudah beroperasi dari badan regulasi di mana reaktor itu dibangun, dan itu harus komersial. Ini mengakibatkan bahwa kemudian tidak ada cara untuk memulai mengembangkan komersialisasi dari reaktor yang kita bangun sendiri dengan secara prototipe. Yang dari non-komersial menuju ke komersial itu sama sekali tidak ada jalan, kecuali harus dibangun sudah diizinkan oleh suatu negara secara komersial. Dan ini menghambat sekali proses terhadap komersialisasi dari hasil-hasil lead bank untuk industri. Sebenarnya masuknya di sana itu sebetulnya pertimbangannya memang masalah keselamatan dan keamanan. Hanya kemudian interpretasi dari proven teknologi itulah sendiri yang dimaksud itu sehingga multitapsir. Dimaksudkan sebetulnya bahwa yang boleh masuk dibangun secara komersial adalah yang sudah proven, yang sudah teruji. Tetapi kemudian proses yang namanya teruji itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan komersialisasi atau tidak. Sehingga menghubungkan antara teruji dengan komersialisasi itu sangat tidak tepat. Karena bisa saja yang komersial bisa sudah teruji bisa tidak, yang non-komersial juga bisa tidak teruji bisa juga tidak. Ya, karena sebetulnya sebaiknya itu dihapus. Karena sebetulnya itu sudah tentang keterujian itu sudah ada di pasal yang 6, 4, huruf A. Itu sudah tercakup di sana. Dimana yang namanya teruji, teknologi teruji itu bukan merupakan satu reaktor yang sudah jadi. Tetapi lebih kepada teknologinya. Teknologi dari bagian-bagiannya yang itu berhubungan dengan keselamatan. Dan itu sudah diuji dengan instalasi-instalasi yang terpisah. Karena ini merupakan satu fenomena yang terpisah. Dan itulah pengujian. Misalnya, satu contoh, teruji tentang teknologi fuelnya. Kemudian teruji dalam hubungannya dengan struktur untuk terhadap gempa. Jadi ini pengujiannya bisa dalam separate test dan itu bisa dalam benchmarking. Jadi pertanyaan tentang apakah MSR, Molten Salt Reactor, yang sudah pernah dibangun tahun 69 sampai tahun 65 sampai 69. Itu secara teknologi dia sudah teruji. Dan itu berarti sebetulnya secara engineering sudah bisa, mestinya sudah bisa dibangun. Tetapi reaktor itu tidak komersial. Karena alasan lain. Nah, sistem MSR karena sudah bisa bekerja selama 4 tahun tanpa masalah, itu secara teknologi itu proven. Karena 4 tahun tanpa masalah tadi. Ya, sekalipun belum menghasilkan listrik. Terima kasih telah menonton!